Kepolisian Kota Banda Aceh masih menyelidiki insiden kaburnya 28 pengungsi etnis Rohingya di UPTD Dinasosial Aceh di Gampung Ladong Aceh Besar. Selain menyisir lokasi di sekitar UPTD Dinasosial Aceh, petugas juga meningkatkan pengawasan di sekitar UPTD Dinasosial Aceh. Kepastian pencarian pengungsi etnis Rohingya yang kabur disampaikan Kapolresta Banda Aceh Kombes Fahmi Irawan Ramli di selaslah kunjungan kerja ke Mapol Saik Masjid Raya. Selain menyisir lokasi di sekitar UPTD Dinasosial Aceh, personil Kapolresta Banda Aceh bersama TNI juga meningkatkan patroli khususnya di malam hari. Menurut Kapolresta Banda Aceh, meski belum berhasil ditemukan, namun petugas menemukan beberapa barang bukti berupa pakaian yang diduga milik pengungsi yang kabur. Barang bukti ini ditemukan tidak jauh dari lokasi penampungan. Hingga kini Kepolisian Kota Banda Aceh masih menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam insiden kaburnya pengungsi. Kapolresta berharap warga tidak memfasilitasi pelarian pengungsi jika tidak ingin menanggung konsekuensi hukum. Sudah ada indikasi mereka dijemput atau seperti apa Pak Pak Kapolresta? Nanti untuk keterangan lebih lanjut Pak Kapolresta. Untuk diketahui sebanyak 28 pengungsi FNsrohingya kabur dari lokasi penampungan sementara di UPTD Dinasos Aceh di Gampung Ladong, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Seluruh pengungsi yang umumnya laki-laki kabur minggu dan senin dini hari kemarin setelah memanjat pagar tembok di kem penampungan sementara. Kaburnya 28 pengungsi membuat jumlah pengungsi yang ada di UPTD RSBM Dinasos Aceh yang sebelumnya 309 orang, kini tersisa 281 orang. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI Aceh melaporkan.